Pemirsa Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran dari pusat hingga daerah memiliki cara tersendiri untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan, yaitu dengan melaksanakan bakti sosial membagikan paket kemerdekaan kepada warga kurang mampu. Berikut laporan pembagian paket kemerdekaan perdana di SDIT MTA Surakarta. Bertempat di SDIT MTA Surakarta yang berlokasi di Semanggi Pasar Kliwon Surakarta digelar acara pembagian paket kemerdekaan. Kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan oleh SDIT MTA Surakarta yang bekerjasama dengan Komite Sekolah dan Wali Murid. Hadir dalam kegiatan ini Ketua Bidang Pendidikan MTA Pusat Dr. Andes Heru Siswanto, seluruh guru dan karyawan, wali murid, serta masyarakat sekitar. Kegiatan dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan tertib. Setiap paket kemerdekaan berisi gula, beras, minyak goreng, mie instan, serta teh senilai total Rp141.000. Kepala SDIT MTA Surakarta, Daryanto SPD menyampaikan, pembagian paket kemerdekaan merupakan upaya mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif. Ia berharap pihaknya bisa rutin melakukan pembagian paket sembako dengan bekerjasama dengan pihak lain lagi. Tiap tahun kita adakan kegiatan paket ini, bekerjasama dengan, kalau sekarang cuma SDIT, untuk ke depan nanti insya Allah dengan TKIT MTA Surakarta 1. Dari Solo, Jawa Tengah, Muhammad Hassan menghaporkan.